Ganjar merasa belum ada tanda-tanda kekalahan di kandang banteng, minta pendukung tunggu hasil KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya, hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarejasa, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar, dikutip dari Kompas.com, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab, hampir di seluruh wilayah Indonesia Paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, imbuh dia. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kartarjasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkunjung ke rumah Butet Kartarjasa di Bantul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Ganjar dengan sebutan capres lemas. Ganjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut 3 tersebut tampak berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Ganjar yakni alam karena tidak ikut datang. Ganjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Ganjar dan Apikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Ganjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui Ganjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Ganjar tak ambil pusing karena hasil akhir pilpres akan diumumkan oleh KPU. Hasil rilikan KPU sementara menunjukkan bahwa suara paslu 03 Ganjar Mahfud tak unggul di Suloraya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang panteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Pencatualan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Arya Bima mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengaku perolehan suara untuk legislatif PDIP di Suloraya sudah di atas 50%, kemudian di Boyolali di atas 60%. Namun justru suara Ganjar di Kota Solo tidak lebih dari 50%. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di media senter TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih Ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan Ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali. Sebab, ia mengaku tidak menjatuhalkan kampanye Ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun ini justru tak ada satupun kota ataupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh Ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang diluar kemampuan TPN Ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditebak sejak awal. Menurutnya, dengan cara apapun, tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 02. Sementara itu, menurut hasil rekapitulasi KPU per Jumat pukul 20 waktu Indonesia Parat di kawasan Suloraya, pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sekitar 34 hingga 49 persen. Sementara di Bali, menurut rekapitulasi KPU per Jumat pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Parat dengan suara masuk 51,96 persen. Ganjar Mahfud memperoleh 45,95 persen di bawah Prabowo Gibran yang mendapat suara 50,69 persen. Selamat siang, Saudara. Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali, seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau Cawapres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polgukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang, seusai hari pencoplosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun, kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di Midsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu, tanggal 14 Februari, saya bilang, sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu, ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang, sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi. Tidak kontak, kenapa? Karena sejak kampanye terakhir, tanggal 10 Februari, di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi, ya tidak berkomunikasi dong. Bukan karena berpisah, karena tidak kompak, dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk menjoglos. Jadi, 4 hari, tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sudah umroh, sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu, maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya tidak ada pertanyaan. Setelah jawab ras nomor urut 3 Mahfud MD, yang sebelumnya cukup menyikita perhatianmu, karena sempat dikabarkan menghilang beberapa hari, kini terbaru ahli hukum Ferry Amsari kembali juga menyikita perhatian publik, seusai mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPURI pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, Ferry Amsari merupakan salah seorang ahli yang turut berperan di film dokumenter The TVO, di mana dua ahli lainnya, yakni Zainal Arifin Mohtar dan P.V. Trisus Santi. Ditegah ramainya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Ferry menyebut bahwa banyak keanehan dari sikap KPU. Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan mengapa KPU tidak bisa menjelaskan data-data yang salah. Ferry menyinggung terkait kesalahan-kesalahan yang ada selama ini. Namun menurutnya, KPU kurang tegas dan tidak berupaya meng-cross-check kejanggalan-kejanggalan yang ada secara signifikan. Kedatian demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kejanggalan seperti apa yang terjadi. Ia pun mengaku hanya akan menjaga atau menyimpan kejanggalan-kejanggalan dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya bila itu dapat diproses untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada trend. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial maka dibenarkan. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berpaya. Aneh juga KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah. Kenapa mereka tidak bisa men-check TPS-nya. Jangan-jangan mereka berharap kepada publik begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spot-nya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang berjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit saya tidak akan ceritakan. Terima kasih. Profil Ahli Hukum Ferry Amsari diketahui merupakan pria kelahiran Padang, Sungai Tera Barat atau Sumar pada 2 Oktober 1980. Ia diketahui merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas atau UNAD. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William & Mary Love School Amerika Serikat. Saat ini, Ferry tercatat sebagai dosen FH UNAN. Dikutip dari situs resmi UNAN, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusatko FH UNAN. Ferry diketahui sudah bergabung dengan Pusatko sejak Desember tahun 2004. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional. Seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Ekspres, Singgalang, dan Haluan. Sebelumnya diketahui, dalam film dokumenter Dirty Food, Ferry turut membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu. Dalam film dokumenter Dirty Food tersebut, pihaknya bersama dua ahli lainnya yang turut dalam film tersebut, ini juga menyinggung terkait Presiden Jokowi Dodo dalam pemilu sebelumnya dan juga sejumlah menteri-menteri yang diduga. menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemilihan umum. Demikian live breaking news kali ini, saudara, jangan lupa download aplikasi Tribune X untuk informasi lebih lengkap. Ganjar merasa belum ada tanda-tanda kekalahan di Kandang Banteng, minta pendukung tunggu hasil KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di Kandang Banteng. Pasalnya, hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di Kediaman Butet Kertarejasa, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Saya belum melihat kekalahannya, yang ada adalah rekapnya yang belum ada, kata Ganjar, dikutip dari kompas.com, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab, hampir di seluruh wilayah Indonesia, Paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Ganjar Mahfud masih unggul atas Paslon lainnya. Ganjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu kurang lucu, imbuh dia. Meski begitu, Ganjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Calon Presiden nomor urut 3, Genjar Pranowo, mengaku belum melihat tanda-tanda kekalahan di kandang banteng. Pasalnya, hingga saat ini belum ada rekap suara yang diterima olehnya. Hal itu disampaikan Ganjar setelah bertemu para seniman di kediaman Butet Kertarjasa pada Sabtu 17 Februari. Ia merasa janggal atas hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Sebab hampir di seluruh wilayah Indonesia, paslon 03 meraih suara terendah. Namun untuk pemilu di luar negeri, Genjar Mahfud masih unggul atas paslon lainnya. Genjar menyebut proses pemilu 2024 banyak diwarnai cerita lucu. Salah satunya, kasus di TPS dengan lebih dari 300 pemilih. Meski begitu, Genjar meminta kepada pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak marah, serta mengikuti proses pemilu hingga akhir. Nantinya hasil perolehan suara secara resmi akan diumumkan oleh KPU. Jalan Presiden nomor urut tiga, Genjar Pranowo, berkunjung ke rumah Butet Kertarjasa di Bangtul, Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024. Saat turun dari mobil, Butet langsung meledek Genjar dengan sebutan capres lewas. Genjar hanya menanggapi singkat ucapan Butet yang menyebut dirinya terlihat lemas. Bersama sang istri, capres nomor urut tiga tersebut tanpa berbincang dengan sang budayawan. Butet lantas menanyakan keberadaan putra Genjar yakni alam karena tidak ikut datang. Genjar menyebut sang anak kini masih berada di Jakarta. Butet kemudian mengajak Genjar dan Apikoh masuk ke dalam rumah untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan. Sambil makan siang, Genjar dihibur oleh para seniman dari Yogyakarta. Diketahui, Genjar meraih suara terendah berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Genjar tak ambil pusing karena hasil akhir Pilpres akan diumumkan oleh KPU. Hasil Rilkan KPU sementara menunjukkan bahwa suara Paslo 03 Genjar Mahfud tak unggul di Suloraya maupun Bali yang disebut-sebut sebagai kandang panteng. Terkait dengan hal ini, Ketua Tim Pencatualan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Genjar Mahfud Arya Bima mengaku heran. Dikutip dari Kompas.com, Arya mengaku perolehan suara untuk legislatif PDIP di Suloraya sudah di atas 50%. Kemudian di Boya Lali di atas 60%. Namun justru suara ganjar di kota Solo tidak lebih dari 50%. Terkait dengan hal itu, Arya menyebutnya sebagai anomali. Hal itu disampaikan Arya Bima di media senter TPN Jakarta pada Jumat 16 Februari. Ia juga menilai ada anomali serupa di wilayah Bali yang menurutnya menjadi basis pemilih ganjar Mahfud. Arya mengaku kaget dengan hasil hitung cepat yang menunjukkan ganjar Mahfud tertinggal di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bali sebab ia mengaku tidak menjatuhkan kampanye ganjar Mahfud di Bali karena dianggapnya sudah aman. Namun ini justru tak ada satupun kota ataupun kabupaten yang bisa dimenangkan oleh ganjar. Menurut Arya, situasi itu berbalik karena ada gerakan yang diluar kemampuan TPN ganjar Mahfud untuk menghentikannya. Ia pun berpandangan tidak ada gunanya pemilu apabila gerakan itu masih ada karena hasil pemilu sudah ditembak sejak awal. menurutnya dengan cara apapun tidak akan bisa melawan sistem kemenangan dari 0-2. Sementara itu menurut hasil rekapitulasi KPU per Jumat pukul 20 waktu Indonesia Parat di kawasan Soloraya pasangan ganjar Mahfud mendapat suara sekira 34 hingga 49 persen. Sementara di Bali menurut rekapitulasi KPU per Jumat pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia dengan suara masuk 51,96 persen ganjar Mahfud memperoleh 45,95 persen di bawah Prabowo Gibran yang mendapat suara 50,69 di bawah Prabowo